Al-Fatiha 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 warahimakumullah jami'an fa'idah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama ibatal ut-tiarah wabayanu ma yadafau au tadafau bihi minaddu'ai wadzikri batalnya tatayur tadi itu ya dan bahwasannya bisa itu tatayur dihilangkan dengan membacakan doa dan zikir yang telah kita sebutkan tadi karena memang pada dasarnya hampir setiap orang itu akan merasakan hal yang demikian, dia akan menemui suatu ketika akan mendapatkan hal-hal yang dia tidak menyukainya ya itu adalah tabiat manusia maka hal yang demikian itu bisa dihilangkan dengan membacakan doa-doa yang telah kita sebutkan tadi ya, kemudian yang berikutnya anna ma yaka'fil qalbi minadtyarah la yadurru bal yudhibuhullah bitawakkul ya apa yang terjadi di dalam diri manusia di dalam hatinya tetkala melihat sesuatu yang dia tidak sukai ya sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya selama ya dia bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang akan hilangkan itu was-was bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lihat dari sesuatu yang kita tidak sukai sehingga kita ya timbul dalam diri kita hal-hal yang kita takutkan ya tidak ada kaitannya apa yang kita lihat dengan musibah yang akan terjadi maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang bisa memberikan manfaat demikian pula Allah yang bisa menolak mudarat insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah yama ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam tema atau tayyur ya kita akan membacakan kembali beberapa fa'idah dari hadis yang telah kita bacakan di dalam pembahasan ataupun pertemuan sebelumnya fa'idah yang berikutnya analfa'la minat tiarah wahuwa khairuha bahwasannya al-fa'l itu juga termasuk dari tatayur sebenarnya namun itu adalah yang paling terbaik sebagaimana telah kita sebutkan al-fa'l itu adalah al-kalimat at-tayyibah ya kalimat yang baik yang didapatkan atau didengarkan oleh seseorang yang dengannya dia bisa berhusnudhan ya dan dia bisa optimis terhadap sesuatu makanya demikian itu tidaklah masalah di dalam syariat kita ini kemudian yang berikutnya wujubu tawakkul alallah wa tabarri minal hawli wal quwati illa billah wajibnya kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kita menyandarkan bahwasannya tidak ada kekuatan ya kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya wajib kita bertawakal kepada Allah hati kita ini kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin bahwasannya segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah dan Allah yang bisa menurunkannya demikian pula keburukan tidak ada yang bisa menangkalnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini harus tertanam di dalam hati kita masing-masing ya kaum muslimin rahimani wa rahimakamullah kemudian kita akan membacakan kembali ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Ibnu Mas'ud merfuk at-tiaratu syirkun at-tiarah syirkun wa ma minna illa wa lakinna allaha yudhibuhu bitawakkul rawahu Abu Dawud wa tirmidhi wa sahahahu ya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya tiarah atau tatayur itu termasuk kesyirikan ya dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak dua kali wa ma minna illa dan setiap kita pasti terkena itu merasakan hal tersebut ya wa lakinna allaha yudhibuhu bitawakkul akan tetapi Allah menghilangkan hal tersebut dengan kita bertawakal kepada Allah s.w.t ya jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatayur itu termasuk kesyirikan ya karena apa yang pertama karena seseorang yang bertatayur itu dia telah menjadikan suatu sebab yang mana itu bukan sebab ya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi keyakinan jahiliya mengatakan bahwasannya apabila burung diterbangkan arahnya ke kiri maka itu akan mendatangkan kesialan mereka meyakini itu adalah sebab kesialan disitulah letak kesyirikannya sehingga dia pun bertawakal kepada apa yang dia lihat bukan bertawakal lagi kepada Allah s.w.t ya tidak ada kaitannya dengan dengan apa yang terjadi hal-hal yang kita lihat ya kejadian-kejadian alam itu bukan merupakan sebab terjadinya suatu musibah dan seterusnya ya kemudian kata Rasulullah s.w.t dalam hadisnya setiap orang itu akan terkena ya tatayur ini akan terjangkiti dalam hatinya hal demikian yang merasa pesimis dengan hal-hal yang dia lihatnya dari kejadian alam dan seterusnya akan tetapi kata Nabi resepnya untuk menghilangkan perasaan tersebut yaitu dengan bertawakal kepada Allah s.w.t kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah ya daripada hadis ini yang pertama anna tiara syirkun li'anna fiha ta'alluqil aw ta'alluq alqal diaghairillah bahwasannya tatayur itu termasuk dari kesyirikan ya karena apa karena padanya ada kebergantungan kepada selain Allah bergantungi hati kepada selain Allah dan itu adalah kesyirikan kita bergantung bertawakal hanya kepada Allah s.w.t zat yang maha kuat zat yang maha tau zat yang bisa memberikan kebaikan dan menolak keburukan orang-orang yang bertatayur dia telah menyandarkan hatinya kepada apa yang dia lihat bukan kepada Allah s.w.t kemudian yang berikutnya masyru'iyyat ut-tikra'i ilqa'il masail al-muhimmah disyariatkan kita untuk mengulang ya permasalahan-permasalahan yang penting ketika kita berbicara maka kita disyariatkan ketika mendapatkan poin-poin penting kita ulang kalimat tersebut sebagaimana Nabi S.W.T telah mencontohkannya hatiara syirkun hatiara syirkun dua kali ya menunjukkan akan pentingnya masalah ini ya kita banyak melihat terjadi di masyarakat keyakinan-keyakinan ini ya kita ingatkan mereka semampu kita semampu kita mengingatkan kemudian yang berikutnya bahasanya tiara itu bisa dihilangkan dengan bertawakkal kepada Allah ya dan tidak akan membahayakan seseorang apabila dia mendapatkan perasaan-perasaan ya pesimis perasaan-perasaan tidak enak akan terjadi ini dan itu itu semua bisa hilang dengan cara bertawakkal dan itu tidak akan membahayakan diri seseorang ya selama dia bertawakkal kepada Allah dan dia tidak pedulikan apa yang dia lihat itu ya karena hati kita tentunya di tangan Allah S.W.T Allah yang membolak-balikkan hati kita kalau kita bertawakkal kepada zat yang maha kuat ya maka hati kita pun akan tenang hati kita akan dijaga oleh Allah S.W.T maka yang harus kita perbaiki adalah tawakkal kita ya bagaimana kita bersandar kepada Allah S.W.T itulah yang bisa yang bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita dari pesimis perasaan ya tidak enak dan yang semisal dengan itu Insya'Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah judah berikut ini Alhamdulillah bin Amr menradat hu'at tiara anha jatih faqoda asyrak yang Nabi kita S.W.T pernah bersabda barang siapa yang mengurungkan niatnya karena ya tatoyur beranggapan buruk dari sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar maka pada waktu itu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan Maka para sahabat bertanya pada waktu itu Wahai ya Rasulullah apa obatnya ya Rasulullah bagaimana kita bisa menghapuskan perasaan tersebut ya Rasulullah Maka kata Rasulullah untuk menghapuskan tadi itu maka bacalah doa ini yaitu Ya Allah tidak ada kebaikan melainkan itu datangnya dari engkau demikian pula sebaliknya tidak ada keburukan melainkan itu datangnya darimu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya ini adalah doa yang sepantasnya dibaca oleh setiap muslim apabila mendapatkan di hatinya perasaan pesimis dan yang semisal dengan itu ya karena apa orang-orang yang mengurungkan niatnya membatalkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena dia pesimis dari apa yang dia lihat dari kejadian alam misalnya ya itu bisa masuk ke dalam kesyirikan ya apabila dia meyakini yang dia lihatnya itu adalah sebab seperti kita bilang lah dia melihat ular berjalan di depannya ketika dia tidak pergi dia meyakini ular itu memberikan sebab kesialan mara bahaya maka dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil namun apabila dia berkeyakinan ular tersebutlah yang memberikan kesialan ya bukan sebab tapi ular tersebut yang menurunkan kesialan mara bahaya bala dan musibah maka dia bisa masuk ke dalam syirik yang besar ini tentunya suatu hal yang cukup penting kita ketahui karena benar kata Rasulullah s.a.w. setiap dari kita itu akan merasakan hal tersebut maka cara menghapusnya adalah dengan kita senantiasa membacakan doa yang telah kita sebutkan tadi Allahumma la khaira illa khairuka wala tayru illa tayruka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka tidak ada kebaikan melainkan itu darimu demikian pula tidak ada keburukan melainkan itu darimu dan tidak ada ilah kecuali engkau semata kemudian walahu min hadith al-fadl ibni abbas dari hadith fadl ibnu abbas innamatiara ma'amdoka awraddak ya bahwasannya di dalam author ini yang disebut dengan tatayyur hakikat daripada tatayyur itu adalah apa yang dengannya engkau melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu itulah hakikat daripada tatayyur itu ketika seseorang melihat sesuatu kejadian kemudian dia bersangka buruk pesimis kemudian dia mengurungkan niatnya ini yang disebut dengan tatayyur yang terlarang namun apabila dia melihat sesuatu kemudian dia pesimis namun dia hilangkan dengan doa kemudian dia melanjutkan niatnya maka ini bukanlah ya tatayyur yang terlarang karena memang setiap orang akan merasakan hal tersebut kata nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hakikat daripada tatayyur yang terlarang itu adalah sesuatu yang dengannya seseorang itu melanjutkan niatnya ataupun mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu kaum muslimin rahimani warahimakumullah beberapa faidah daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi bahwasannya tatayyur itu merupakan kesyirikan sebagaimana telah kita sebutkan tadi karena seseorang menjadikan sebab terhadap suatu peristiwa yang mana itu bukan merupakan sebab baik secara syar'i ataupun secara kaum kemudian yang berikutnya bahwasannya hakikat daripada tatayyur yang terlarang itu adalah apa yang dengannya seseorang melanjutkan pekerjaannya ataupun membatalkan pekerjaannya ini adalah tatayyur yang terlarang kemudian yang berikutnya apa yang menimpa seseorang dari perasaan pesimis dan seterusnya namun itu tidak menjadikannya merubah niatnya maka itu bukanlah tiara yang yang terlarang kemudian yang berikutnya faedah pengetahuan akan zikir dan doa yang dengannya bisa ditangkal itu tatayyur dalam hadis ini kita bisa mempelajari dan menghapal satu doa zikir yang dengannya kita bisa menangkal perasaan perasaan yang timbul di hati kita ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak senangi dan itu cukup penting diketahui oleh setiap muslim dan muslimah karena memang sebagaimana dalam hadis tadi setiap muslim ya pasti akan merasakan hal tersebut bagaimana cara menghilangkannya tentunya dengan kita bertawakal kepada Allah dan dengan kita membacakan zikir-zikir yang telah kita sebutkan tadi kaum muslimin rahimani warahimakumullah intinya kita wajib berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita meninggalkan suudun ya berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala benikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya semoga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari wa akhiru da'wah na'anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati